Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channelnya Dinar Hari ini kita mau masak di alam terbuka lagi Jadi menunya hari ini spesial banget Nah, Dinar udah bawa udang besar dan seger Kita mau bikin sambal tempoyak udang petai Ini tempoyaknya hasil kebun kiki kemarin guys Tuh, nih Ini wangi banget, aroma duriannya masih kecium banget guys Dan kita udah siapin juga sambalnya nanti ini Untuk campuran, ini apa namanya Udang tempoyak petainya Dan ada rebusan juga nanti Kita bakal rebus terong, ada daun singkong Nah, kalau ini untuk lalapan, daun papaya Oke, nah ini petainya guys Oke, ikutin terus kita langsung aja masak Nah, ini Dinar udah tuangin minyak Kita panasin dulu minyaknya guys Sedikit aja, gak usah banyak-banyak Yang pertama kita mau tumis Bumbu sambalnya tuh Wow, merahnya ya Ini anginnya lumayan kencang guys Jadi, apinya gak terlalu ini Stabil Nah, ini udah panas kayaknya lanjut Kita mau tumis bumbu halusnya Atau sambalnya ini Ini resepnya di deskripsi ya guys Kalau mau tau Bismillah Tuh Anginnya kencang guys Oke, kita Orek-arik Jadi, kita masaknya sengaja dengan kompor portable Karena tadi hujan teras disini Barusan reda Jadi, kayu bakarnya kebetulan basah semua guys Jadi, ini kita oven sampai wangi ya guys Sampai aromanya wangi dan sambalnya mateng gitu Agak mateng Udah wangi banget guys Lanjut Ini udah wangi Kita masukkan air Ini tuh air bersih Dia masukin di tempat Bekas bumbu tadi Jadi, agak kuning gitu Cukupnya aja Lanjut Lanjut kita mau tuangin tempoyaknya guys Atau durian yang dipplementasikan Tuh Wangi banget Lanjut kita masukin guys Oke, udah cukup Kita aduk guys Tempoyaknya Sampai kecampur semua Dan Tempoyaknya larut gitu Nah guys Ini udah Gelubuk-gelubuk Atau udah mendidih gitu guys Kalian bisa lihat tuh Jadi, ini bisa langsung kita masukin Udang segernya Tuh Gelubuk-gelubuk guys Nah, ini udangnya udah kita bersihkan Udah kita buang semua kotoran Udah kita belah bagian Kulitnya Masukin Bismillah Tuh Wow Aduk Kita aduk merata Wow Wow, itu udangnya Udah mulai kemerahan guys Lanjut kita masukkan Atau kita tambahkan Garam penyedap rasa yang sedikit aja Yang bisa terlalu banyak Dan juga gula pasir sedikit Ini ada di belakang Nah, ini dia garam dan penyedap sedikit Ini tangan dinah bersih ya guys Kita aduk lagi Dan gula pasir sedikit Biar lebih gurih Udah cukup Sedikit aja Jangan usah terlalu banyak guys Aduk lagi Tuh guys Mantap banget Ini Udangnya Juicy banget Nah guys Singkat waktu ini tuh Udah lumayan menyusut Airnya Jadi kita tunggu agak menyusut Tadi tuh Kental banget guys Udangnya juga udah Mateng kayaknya Udah merah banget Dan kita mau terakhir Campurkan Petainya Petainya Sengaja gak digoreng Biar aromanya lebih kerasa Kita tumpahin langsung Petain Mantap ini guys Petainya utuh-utuh gitu guys Ada yang kebelas bagian Ini gak butuh ya Mantap banget Ini petainya Dina sengajain Agak setengah mateng gitu Biar lebih kerasa Kalau udah kematengan Petainya udah gak kerasa lagi Jangan gak suka guys Tapi opsional Sesuai kera kalian ya Kita mau cobain dulu Mencicip-cicip Tempoyaknya Wow Enak banget Oke ini kayaknya udah mateng Tuh Aromanya udah semerbak Sampai ke perumahan sebelah Tuh Oke selanjutnya Kita mau rebus Terong Dan daun singkong lagi guys Ikutin terus ya Ini kita angkat dulu Oke lanjut Kita mau rebus Perterongan Dan daun singkong Ini kita udah cuci tadi Kualinya Kita tuangkan air Habiskan Oke Dan kita langsung aja Masukkan terongnya guys Ini terongnya udah disuci Dari rumah ya guys Pakai tangkanya juga nih Terong bulat Kita taburin garam Garam aja cukup Karena ini kita cuma mau merebus ya guys Kita gak ambil kuahnya Ini jangan lupa Kalau rebus terong di kuali itu dibolak balik Karena Kalau gak dibolak balik Nanti dia bagian atas itu keras Kayak Kalau bahasanya itu Karaman guys Karaman Setengah mateng dia Matengnya di bagian bawah Atasnya keras Jadi kita bolak balik kayak gini Nanti kalau udah mendidih Baru kita masukkan daun singkong Nah guys Ini udah mendidih Dan terongnya Udah setengah mateng Kita mau masukin Daun singkongnya Ini daun singkongnya Udah dibersihkan juga guys Tuh guys Ini kayaknya udah mateng Terongnya udah empuk Dan daun singkongnya juga udah empuk Ini kita tadi Agak lumayan lama ya Ngaduk-ngaduk Dan Kayaknya ini udah mateng Tuh kalian bisa lihat Ini jauh banget guys Daun singkongnya Dan terongnya juga udah empuk Tuh sampai Recep gitu dia Oke karena menu kita udah mateng semua Kita langsung aja ke Makan Lapar guys Ini aromanya enak banget Nah guys Tadi kita udah masak Lanjut ke video makannya lagi ini Kita udah siapin meja Lanjut kita mau masukkan Masukkan Kita tambahkan nasi Ya Hmm Udah lapar banget ya guys Aromanya enak banget Ini kita mau nambah lagi Ini udah cukup dulu Tuh Oke ini udah cukup lanjut Kita mau tuangkan sambal tempoyaknya tadi Nah ini kameramenya udah mencicipi tadi guys Lanjut kita lagi ya Kameramenya udah duluan dia Tuh Wow Hmm Mantap kali ini Ada udang Di balik batu ya Allah Bokbar Oke Kayaknya udah cukup dulu Mantap Nah ini sambal tempoyaknya udah kita tuangin Dan Oh ya rebusan tadi ya Cuci tangan dulu lah Hmm Ada terong Tuh 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 guys Aduh Karokean lagi tuh Tuh yang besar Jangan dulu bung Aku mau makan dulu bung Hmm Daun singkong Yang super Wow Tuh Nah guys Ini dia daun singkongnya udah Terong rebusnya udah Dan 8 dinar tadi Ini kita gak kencang ngomongnya Karena karoke lagi yang belakang Artis dadakan Nah ini ada Daun pepaya tuh Mantapnya guys Dan tak terlupa Dan suka bawang Suka bawang Siapa yang suka bawang Oke ini udah selesai semua guys Tinggal kita makan seperti biasa Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu Buat teman-teman yang mau makan bareng Siapkan makan kalian Kita makan bareng Berdoa mulai Amin Oke lanjut ke makan Cuci tangan dulu guys Ini suara Arti dadakan Kencang banget Tuh Mau krokean lagi dia Udah mulai video Udah krokean lagi Ngomel lagi kita Oke lanjut kita makan guys Persetan ada ya Kita mau makan Tuh Wow Tuh Enaknya ini Kepetai Ada sambal tempoyaknya Huh Son kita kali ini dangdut Bismillah Hajar Dengan gak kalian Suara emas Alias perak Maksudnya kalau mo krokean Udah kenceng banget sih Ini udah lumayan jauh loh guys Caranya Ya Allah Enak guys 1-2-1-2 Selesai-selesai Tuh Komel lagi kan Guys Udah 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 Sinkong Ini juara banget Terungnya maiz Ya Allah jatuh Oh my god Pakai iklan juga Doain mati lampu guys Anjir Anggap aja Makan di orgen tunggal Kondangan Pernikahan Atis Kapan bawah Ya Allah Punceng banget Tau gini makan rumah aja Semoga gak kena copy right Itu aja Kalau gak kena copy right Udah amat Tau gini makan Tau gini makan udah kayak pengemis aja ya mohon maaf udah kencang kalau pengemis emang dia mau didengar nambah guys nggak sadar ngomong-ngomong udah mau nambah gitu tuh dua-dua centong hah udah sini cabenya ini sambelnya pake cabai setan guys dan cabai merahnya sedikit aja tuh ada petainya wuuh gokil ribut banget oh oh selamat menikmati mantap guys aduh udangnya besar banget pakai sambal tempoyak ada petainya kenceng banget suara emasnya semuanya kalau mau makan oke cuma kedengaran sama dia dan kedengaran sama kita sedikit itu gak apa-apa kalau lewat batas ya kalau kita gak bikin konten gak apa-apa sebenarnya bukanlah dampak kita juga kasian yang anak kecil yang anak bayi yang mau tidur itu di samping rumahnya itu ada anak kecil karena kita pernah dengar dia nangis anak kecil mungkin mau tidur mau istirahat hmm hmm Oh Allah Komen tambah dia tambah lagi Udah gak ingat lagi porsi perut ini Tambah Komen tambah Tambah Udah suara gak jelas Ini apa itu Ibu kotak Ibu kotak Emang ada nyanyi ibu kotak? Adalah mungkin Ibu kotak ya Ibu kotak Makanlah baik Komen aku kan Terung lagi menun Yang jatuh tadi mana? Masih ada Masih ada terung Jutikan Jutikan Nah nyitik tu aja Jutikan Mantap. Gak usah pake sound lagi ke atas penonton. Ya memang, memang. Tapi jangan karaoke kayak gitu guys. Gak ada yang hina. Udah sama-sama orang gak punya jadi saling menghargai ya. Ngomel. Ini dia kiranya bagus. Apa sih? Uding. Kayak ada pernikahan aja. Oke, selamat datang. Katanya. Apa yang selamat datang? Apa dia? Kurang piknik. Apa dia kegaringan dilakukan tadi guys? Wuh, kita kedengaran ya. Ketik nambah, kita nambah lagi. Ketik nambah, kita nambah lagi. Nambah. Wuh. Hahaha. Hah, enak banget Tepoyak asal kebun kiki nih guys. Jadi kita tahu bener-bener. Tepoyak asli. Yang mau ucap-icip tempoyak boleh lah guys. Beli. Hahaha. Di pasar banyak loh guys. Lagi musim. Tapi kita nggak bisa nentuin Tepoyak yang bener-bener. Misalnya kalau yang memang enak itu aroma durian itu masih kecium banget. Kalau yang nggak ada baunya bukan Tepoyak. Kapai. Karena Tepoyak itu buat ada durian. Kalau baunya mangga, bukan durian. Malin ada yang komentar katanya kebanyakan ngomong Dinar ya iyalah. Dinar bukan ASMR guys. Kalau ASMR ya nggak ngomong. Cuma kedengaran suara makan. Nani makan sekaligus review gitu. Sekaligus menjelaskan ya Kegi. Asal-asalnya. Bukan ASMR ya. Kalian mau nonton video makan nggak ngomong tuh ASMR. Dia bener-bener makan. Kadang cuma nampak bibirnya aja. Oke. Kalo udah nambah berapa kali? Banyak. Banyak. Jangan lupa. Like. Subscribe. Cukup Siam Dinar. Ini enak banget. Kalau nggak coba. Pakai Tepoyak. Dan udah nipas banget perpaduannya guys. Jangan akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepoyak kakam SHIRUcsamos. Kolainin buamente pasalagavan.